Chen Siang duduk di bangku batu di lembah. Dia sedang makan semacam madu ungu. Rasa manis dari madu membuatnya mulai makan. Yan Zilan melepas jubah ungu, dan dengan wajah penuh kepahitan tersembunyi, lebih baik jika Anda datang untuk membeli pelet obat dari saya. Ini tentu saja alasan terbesar bagi Chen Siang untuk datang ke sini. Dia tersenyum dan berkata, Aku di sini untuk mencari tunanganku. Apakah Yan Yao di sini? Tentu saja dia ada di sini, tapi dia berkultivasi dalam pengasingan, jadi dia bersiap untuk menyeberang Nirvana Doom. Kapan kamu akan kembali ke Mortal Martial Realm? Yan Zilan bertanya. Chen Siang sedikit terpana. Dia ingat bahwa dia tidak memberitahu Yan Zilan bahwa dia berasal dari Mortal Martial Realm. Aku rasa aku belum memberitahumu dari mana aku berasal, kan? Kata Chen Siang. Tidak, tapi aku bisa menebak bahwa kita, Eselon teratas dari pasukan, semua tahu bahwa Fanyakun telah pergi ke alam mortal, dan kemudian, bahwa hubunganmu dengan dia sangat baik. Awalnya, aku hanya menebak, tetapi ketika Yan Yao mengatakan bahwa kamu akan pergi, dan kamu serta pasangan yang sudah menikah itu palsu, aku yakin. Yan Zilan tersenyum manis, jangan khawatir, itu hanya dugaanku. Karena kamu sangat membutuhkan sejumlah besar pil tingkat dasar, saya pikir seharusnya ada sangat sedikit di alam mortal. Chen Siang menjulurkan lidahnya, itu benar, saat ini saya hanya dapat memalsukan peringkat bumi tingkat rendah dan, jadi saya ingin permukaan tanah tingkat atas atau menengah dan saya akan kembali segera. Yan Zilan tersenyum sedikit, tidakkah kamu berpikir bahwa Yan Yao tidak mengatakan itu padaku. Ketika aku memberitahunya, aku tidak takut dia akan mengatakannya, dan aku percaya padanya. Chen Siang merentangkan tangannya, Zilan, berapa banyak pil tingkat tinggi yang kamu miliki sekarang. Yan Zilan terkekeh, dan menatap Chen Siang dengan tatapan menggoda dan genit, lalu berkata dengan santai, saya sudah khawatir tentang Anda beberapa hari terakhir ini, namun Anda terburu-buru untuk membicarakan hal ini setelah bertemu dengan saya, Anda benar-benar tidak mengerti. Anda dapat kembali ke alam mortal, itu sebabnya Anda tidak takut dengan Chaotic Mountain, kan? Chen Siang tertawa, Sister Zilan, kamu benar-benar peduli padaku, bukan siapa-siapa di dunia fana, kamu telah membuatku bahagia. Huff, tidak peduli apa, kita sekarang berteman. Kamu mengatakan bahwa aku tidak lagi sendirian, jadi tentu saja aku peduli padamu. Yan Zilan memutar matanya ke arah Chen Siang dan mendengus. Chen Siang menghela nafas, Zilan, mungkin butuh waktu lama sebelum aku kembali ke alam suci dan jadi ketika kamu pergi, kamu akan pergi terus tidak kembali. Yan Zilan bertanya dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Chen Siang mengangguk, aku ingin ketiga keus itu, begitu aku mendapatkannya aku akan menikah. meninggalkan alam suci dan aku bisa membantumu, membuatmu kembali ke alam mortal tanpa meninggalkan satu penyesalan pun, dan membantumu merampas bahwa keus akan menembak bagaimanapun caranya. Mata Yan Zilan menyala dengan gelombang musim gugur saat dia memandang Chen Siang dengan penuh kasih sayang, membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba tersambar petir. Hati Chen Siang tiba-tiba melompat. Dengan melihat mata Yan Zilan yang menyedihkan dan indah yang bisa melelehkannya, dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Sister Zilan, sebagai wanita, dengan status Anda hari ini, saya tidak bisa membiarkan kerja keras Anda bertahun-tahun sia-sia. Yan Zilan mencibir, jangan bilang kamu ingin pergi ke sana sendiri. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa kembali, tapi aku bisa. Long Sueyi tiba-tiba berkata, aku punya cara untuk mendapatkan bantuan dari harimau putih yang indah. Bagaimana? Chen Siang bertanya dengan cemas. Si cantik macan putih itu lahir dari bintang-bintang. Itu cara lain untuk memelihara keturunan spesies khusus harimau putih. Aku baru ingat itu. Long Sueyi berkata, itu adalah balap macan putih yang berkeliaran di bintang yang luas, langit sepanjang tahun. Namun, metode budidaya mereka sangat istimewa, mereka hanya menelan dan membunuh bintang. Lalu, Chen Siang bertanya. Oleh karena itu, mereka memiliki jenis kekuatan khusus. Ia dapat merasakan bintang-bintang dan menyerap kekuatan mereka. Itu juga dapat memanggil beberapa bintang untuk turun ke tanah untuk mereka kembangkan. Long Sueyi berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hanya saja macan putih yang saya temui di luar sebelumnya. Tampaknya tidak berkultivasi menggunakan metode ini, tapi dia pasti mengerti bagaimana membuatnya memanggil bintang jatuh dan menangkap para prajurit yang kuat tidak siap. Lalu, aku akan bergandengan tangan denganmu dan menyambar keos itu pergi. Chen Siang berkata, Sister Zilan, biarkan Baizing membantuku, dia punya cara. Yang Zilan menggelengkan kepalanya, tidak, meskipun Baizing sangat kuat, aku tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Dia juga temanku, aku bisa membantumu. Baizing dan Yun Zhu telah bersama dengan saya selama bertahun-tahun. Mereka seperti saudara perempuan, keduanya memiliki pengalaman sebelumnya ditinggalkan dan diasingkan oleh orang lain. Saya tidak ingin mereka celaka lagi. Chen Siang berkata, tidak perlu dia muncul di sana. Saya hanya perlu dia untuk membantu saya dengan hal kecil. Saudari Zilan, karena Anda sangat mempercayai mereka, silakan hubungi mereka. Kami akan membahas ini bersama dan jangan khawatir. Percayalah padaku, Yan Zilan melihat mata tegas Chen Siang dan dalam, mengangguk, dan kemudian melayang. Sangat cepat, Yun Zhu dan Baizing tiba. Baizing menyambut senior, Baizing membungkuk ke arah Chen Siang, menyebabkan Yan Zilan mengeluarkan dengusan manis saat dia mencubit Chen Siang. Saya bukan senior, Chen Siang dengan cemas berkata, sister Zilan, bagaimana dia bisa memikirkannya. Yun Zhu dan Baizing keduanya memperlakukan Chen Siang sebagai ahli, karena ada sangat sedikit pria yang bisa memasuki lembah gunung Zilan. Sekarang mereka melihat Yan Zilan mencubit Chen Siang seperti ini, mereka bisa mengatakan bahwa hubungan antara Yan Zilan dan Chen Siang tidak biasa. Hanya saja mereka merasa bahwa Yan Zilan adalah orang tua ini, Chen Siang dengan cemas melepas pakaian lamanya, mengungkapkan wajahnya yang tampan dan bersudut, setelah melihat wajahnya, Yun Zhu dan Baizing tertegun. Chen Siang. Baizing berteriak, wajahnya sedikit melotot, dan memikirkan kembali bagaimana dia menyebut Chen Siang senior sebelumnya, dia malu dan marah pada saat yang sama. Maaf. Chen Siang segera meminta maaf. Aku tidak marah denganmu, Aku marah pada diriku sendiri. Terlebih lagi, bagaimana mungkin aku berani marah denganmu. Baizing menggigit bibirnya dengan ringan, karena Chen Siang terluka parah, dan itu disempurnakan dari tubuh iblis harimau putih. Yun Zhu dan Yan Zilan sedikit terkejut, karena mereka dapat melihat bahwa Baizing benar-benar tidak berani marah dengan Chen Siang. Yan Zilan mencubit daging di lengan Chen Siang tanpa melepaskannya, saya sudah mengatakan, Anda tidak diizinkan untuk menyentuh saudara perempuan saya. Kak, itu bukan urusannya. Baizing menghentikannya, wajahnya yang cantik penuh menyalahkan diri sendiri saat dia menatap Chen Siang. Chen Siang buru-buru menjelaskan, Saudari Zilan, saya benar-benar tidak melakukannya, dan dia sedikit takut kepada saya karena hal ini. Chen Siang dengan cemas mengungkapkan tangan pembantaian dewa, setelah melihat sepasang sarung tangan harimau, Yan Zilan dan Yun Zhu segera mengerti, dan terpana. Ini karena Baizing sering memberi tahu mereka tentang White Tiger Rache, dan mereka secara alami menyadari yang terakhir, terutama Yan Zilan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Siang akan benar-benar memiliki senjata suci, eksistensi yang melampaui peralatan peringkat suci. Ketika Yun Zhu dan Baizing melihat bahwa Yan Zilan bersama dengan orang yang menempatkan hadiah di gunung caotik, mereka tidak bisa menahan kepanikan. Mereka tidak ingin Yan Zilan menyinggung kekuatan kuat seperti gunung caotik. Yun Zhu dan Baizing mengerti Yan Zilan dengan sangat baik. Tentu saja, mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Yan Zilan. Tentu saja, mereka telah bersama dengannya untuk waktu yang sangat lama, dan demi mereka bertiga memiliki lingkungan yang baik untuk ditumbuhkan, Yan Zilan bersedia membantu mereka dengan perlindungan sekolah suci dan Mereka adalah wanita, dan bahkan ada dua makhluk abadi di antara mereka, kedua benda yang ingin ditaklukkan oleh banyak makhluk abadi. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki lingkungan yang aman saat ini, jadi mereka secara alami tidak ingin dihancurkan seperti ini. Setelah Yan Zilan memberitahu Yun Zhu dan Baizing bahwa dia ingin menyambar tiga chaos fire, kedua gadis itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka adalah binatang abadi, dan keduanya sangat kuat, jadi jika mereka pergi bersama dengan Yan Zilan, mereka mungkin bisa menang. Saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko untuk membantuku mencuri sesuatu. Ketika Chen Xiang melihat ekspresi kedua gadis itu, dia berkata dengan cemas, aku hanya perlu kakak perempuan Baizing untuk membantuku dengan sedikit bantuan, ketika saatnya tiba saya akan melakukannya sendiri. Yan Zilan berkata dengan serius, kamu harus berjanji padaku, kamu pasti tidak akan membiarkan Baizing dalam situasi berbahaya, jika tidak aku pasti tidak akan membiarkan kamu pergi pada saat itu. Yan Zilan mengangguk ke arah Yun Zhu dan Baizing, dan Yun Zhu juga duduk. Yan Zilan adalah kakak perempuan mereka, ketiga gadis itu pernah saling mendukung dengan kehidupan mereka, hubungan mereka satu sama lain sangat baik, dan mereka dapat mengatakan bahwa Yan Zilan memiliki semacam kebaikan terhadap Chen Xiang, sehingga mereka pasti akan membantu Yan Zilan juga. Chen Xiang tertawa, saudari Baizing, apakah mereka tahu tentang situasi Anda? Baizing mengangguk, yang mengejutkan Yan Zilan dan Yun Zhu. Latar belakang Baizing adalah yang paling misterius, tetapi Chen Xiang tahu tentang itu. Chen Xiang dengan cemas menjawab, bukan dia yang mengatakannya padaku, hanya saja aku kebetulan membaca buku yang menggambarkan masalah-masalah ketika kakak Baizing lahir. Tapi kakak Baizai, Anda mungkin hanya tahu bahwa Anda keluar dari bintang raksasa dan tidak tahu mengapa Anda keluar dari itu, kan? Baizing menghela nafas dengan ringan, saya mencari banyak informasi di Heaven Realam. Setelah saya datang ke Secret dan Realam, Big Sis juga membantu saya mencarinya, tetapi saya tidak tahu tentang masalah ini. Chen Xiang berkata, tentu saja, Anda adalah klan yang paling misterius dan istimewa dalam White Tiger Rache, yang disebut Steri Tiger Tribae. Anda berkultivasi dengan menyerap kekuatan bintang-bintang, dan Anda juga dapat berkeliaran di langit berbintang. Yun Zhu dan Baizing sekarang agak mengerti mengapa Chen Xiang memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertemu banyak ahli yang kuat dengan pengetahuan luas, tetapi tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini, Boss White Tiger Rache yang mengatakan ini padaku. Chen Xiang tertawa dan melanjutkan, kamu mungkin belum pernah mencoba menyerap kekuatan bintang-bintang sebelumnya, kan? Tidak hanya kamu bisa menjadi lebih kuat dengan menyerap kekuatan dari bintang-bintang, Anda juga dapat menggunakan kemampuan khusus dalam tubuh Anda untuk memanggil bintang-bintang. Ketiga gadis itu tidak bodoh, mereka sekarang mengerti mengapa Chen Xiang ingin Baizing membantunya. Saat itu, ketika Baizing turun ke benua di surga alam, hanya dengan bantuan banyak ahli dia bisa menghentikan bintang. Kamu hanya perlu tinggal di sini untuk melakukannya. Selain kita, tidak ada orang lain yang tahu bahwa kamu melakukannya. Ketika kamu memanggil bintang-bintang, tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Jangan khawatir, kata Chen Xiang. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Ada banyak bintang di langit berbintang yang luas, dan hal-hal seperti bulan dan matahari semuanya milik bintang-bintang. Jika itu bisa dipanggil, maka itu akan menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Wajah Yan Zilan dan Yun Zhu dipenuhi dengan kejutan, dan bahkan ada sedikit kegembiraan. Ini karena saudara perempuan mereka memiliki kemampuan yang menakutkan, yang akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup lebih baik di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah. Saya, apa yang akan saya lakukan? Saya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan itu, dan saya belum menyadarinya selama bertahun-tahun. Baixing menegang dan bertanya dengan lembut. Long Sui sudah memberitahu Chen Siang bagaimana membangkitkan kemampuannya. Ini sangat sederhana. Ini karena kamu tidak melakukan upacara kebangkitan. Setelah kamu bangun, kamu akan menerima kenangan yang diwariskan. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh banyak binatang tingkat tinggi. Ketika waktu itu tiba, kamu akan tahu bagaimana mengolah kekuatan bintangmu dan menggunakan kemampuan bawaan Anda. Chen Siang tertawa, Jangan gugup, ini adalah hal yang baik untuk sister Baixing. Dia sudah tahu bahwa Chen Siang bukan orang biasa, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan senjata ilahi White Tiger Rache mereka. Sekarang dia tahu identitas Chen Siang, dia bahkan lebih yakin bahwa dalam sekret dan realem ini, tidak pernah ada sesuatu yang akan menyebabkan Gunung Caotik menderita kerugian besar. Chen Siang harus mengakui bahwa untuk menjaga terhadap perlombaan macan putih, Balap Naga Kekaisaran telah melakukan banyak penelitian dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang dirinya. Dia bahkan tahu tentang upacara kebangkitan ini. Saat itu, ketika Chen Siang berkelahi dengan macan putih, itu hanya karena Long Suei memberi tahunya tentang kelemahan macan putih sehingga ia bisa menang. Long Suei tahu semua ini, tetapi ia membutuhkan kekuatan khusus dari perlombaan macan putih. Poin ini tidak sulit bagi Chen Siang karena dia memiliki senjata ilahi harimau putih, sehingga dia bisa membuat Baixing mengatur barisannya sendiri. Hingga malam hari ketika Chen Siang selesai mengatur arai kebangkitan. Suster Baixing, hanya duduk bersila di tengah, lalu tutup mata Anda dan biarkan diri Anda tidur. Upacara semacam ini seharusnya dilakukan ketika Anda masih sangat muda, sehingga Anda tidak akan merasakan sakit, Chen Siang menyeka keringatnya dan menghela napas lega. Formasi awakening ini masih sedikit rumit, tapi untungnya fondasinya tidak buruk. Baixing sedikit gelisah, dan segera duduk bersila di dalam Arai. Setelah itu, dia menutup matanya untuk menenangkan dirinya dan masuk ke dalam tidur nyenyak, Arai sangat cepat memancarkan sinar keemasan samar yang menyelimuti tubuh Baixing. Tubuh halus Baixing perlahan melayang, dan melayang di atas susunan, cahaya bintang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan rambut hitam legamnya yang indah berkibar-kibar di tiup angin. Dia menyerap banyak kekuatan bintang. Dia mungkin memodifikasi tubuhnya. Chen Siang mengungkapkan senyum, seharusnya baik-baik saja di pagi hari, Anda tidak perlu khawatir. Apa yang sebenarnya Anda lakukan di alam mortal? Banyak orang tua di alam suci dan dan alam surga tidak bahkan tahu tentang hal semacam ini, namun seorang anak kecil seperti Anda benar-benar tahu tentang hal itu. Yan Zilan menghela napas lega, dan tersenyum pada Chen Siang. Yan Zilan tidak lagi memiliki sikap lembut dan sopan seperti itu terhadap Chen Siang ini karena dia benar-benar memperlakukan Chen Siang sebagai teman, itulah sebabnya dia menjadi santai tentang hal itu. Ini rahasi aku. Chen Siang tersenyum misterius dan melanjutkan, ayo kita lakukan bisnis dulu. Yan Zilan memberi Chen Siang cincin penyimpanan dan berkata, 200 menghidupkan kembali dan, 305 elemen mendalam dan, 300 ribu energi yang mendalam memadamkan tubuh dan, dan 100 ribu pil pengawet wajah. Total 100 juta akan menjadi 90 miliar, dan aku akan memberimu setengah harga 415 miliar. Sudut mata Chen Siang berkedut. Jika ada selusin pil, dia memang akan baik-baik saja, tetapi ketika dia mendengar harganya, dia terkejut. Kamu terlalu baik, benda semacam ini dijual di alam surga, dan kamu masih harus membolak baliknya. Kamu tahu apa artinya di alam mortal? Su Meyao tertawa lembut, sekarang semuanya tergantung pada karisma kamu, bisakah kamu membiarkan kecantikan nomor satu suci dan alam ini terpesona olehmu? Jika saya menjualnya kepada Anda dengan harga yang sangat murah, saya harus memberikan beberapa kepada Sekret dan Skul juga. Anda telah membantu saya, jadi ini bukan apa-apa. Yan Zilan tersenyum manis, tetapi matanya terlihat sangat centil. Jika Chen Siang memiliki cukup spar, dia pasti akan mencapai kesepakatan segera, tapi sekarang dia hanya bisa berencana menurunkan harga. Melihat ekspresi Chen Siang, Yan Zilan tidak bisa menahan tawa, berapa banyak spar yang Anda miliki. Hanya 2 miliar. Berikan kepada saya, saya akan membantu Anda membayar sisanya. Pertimbangkan ini hadiah saya untuk Anda. Yan Zilan mengulurkan tangannya, dan tersenyum manis. Chen Siang merasa bahwa hasrat yang dia berikan padanya juga sangat berharga, jadi dia tidak merasa bahwa salah untuk memintanya sekarang. Dia tahu bahwa kecantikan yang membawa malapetaka pada bangsa ini bahkan tidak membawa spar ini ke dalam hati. Yan Zilan memandang Yun Zilan saat ini, dan kemudian berkata kepada Chen Siang, Baixing dan saya telah menerima bantuan Anda, memperoleh banyak manfaat, Anda benar-benar dermawan yang baik, Yun Zilan juga saudara perempuan yang baik bagi saya, bisakah Anda biarkan dia memiliki beberapa perasaan Anda juga? Meskipun kekuatan Chen Siang lemah jika dibandingkan dengan miliknya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan persona dan misteri, membuatnya benar-benar ingin membaca dan menafsirkan pria seperti ini. Pada saat ini, wajahnya agak merah, dia menatap Chen Siang dengan antisipasi, dan senyum manis dan lembut menggantung di wajahnya. Meskipun Yun Zilan adalah binatang abadi yang kuat dan firewolf, perasaan yang dia berikan kepada Chen Siang saat ini adalah jenis domba kecil yang baik, lembut, dan cantik. Dia tampak sedikit sederhana, dan sepasang matanya yang murni dipenuhi dengan cahaya yang tidak bersalah. Melihat wajah serius Chen Siang, Yan Zilan cemberut. Apakah kamu berpikir bahwa karena Yun Zou tidak bisa membantumu, kamu akan, Yan Zilan menjabat tangan Chen Siang saat dia cemberut bibirnya. Matanya mengandung kepahitan tersembunyi, dan memiliki niat membunuh yang kuat terhadap laki-laki, dan melihat bagaimana kecantikan nomor satu di sekret dan realem bertindak, jantung Chen Siang berdetak kencang. Bahkan Yun Zou diam-diam terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat kakak perempuannya bertindak begitu genit, dan berpikir bahwa Yan Zilan mencoba untuk memenangkan beberapa manfaat untuknya, hati Yun Zou tiba-tiba terasa hangat. Chen Siang menarik tangannya dan memaksa tertawa, Sister Zilan, Anda berbeda dari ketika saya pertama kali melihat Anda. Anda memiliki perilaku cantik nomor satu dari alam suci dan alam. Anda adalah seorang wanita abadi yang kuat dalam Zilan immortal peri yang memohon dengan sungguh-sungguh untuk manusia biasa seperti aku. Penampilan Yun Zou tidak kalah dengan milikku, apakah Anda berpikir bahwa ia lebih murni dan naif, dan tidak tahu bagaimana mendekati pria Chen Siang sekarang mengerti betapa dalamnya hubungan antara Yan Zilan dan dua saudari lainnya. Aku pasti akan kembali ke alam suci dan di masa depan. Tentu saja, aku akan menyanjung tiga saudara perempuanku, dan ketika waktu itu tiba, aku juga akan memiliki perisai yang kuat di belakangku. Aku hanya mempertimbangkan apakah atau bukankah aku harus memberikan benda itu padanya. Chen Siang tidak pernah pelit dengan koneksinya, dan harta di tangannya dan surga menentang metode, bahkan orang-orang abadi tidak akan bisa membandingkannya. Mendengar kata-kata Chen Siang, Yan Zilan tersenyum. Sikap centil dan menggoda seperti itu membuat Chen Siang mengerang di dalam hatinya, dan dia benar-benar ingin melompati untuk menanggalkan keindahan pakaiannya. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta. Mengapa kamu masih mempertimbangkannya? Apa sebenarnya itu? Yan Zilan bertanya dengan senyum manis di wanya. Yun Zu berkata dengan suara rendah saat ini, masih tidak perlu, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak bisa mengambil sesuatu yang sangat berharga. Jauh ke dalam malam, Bai Sing masih melayang di atas formasi kebangkitan. Dia berbaring telentang dengan ekspresi tenang dan damai, seolah dia sedang menikmati sesuatu. Tetapi pada saat ini, Chen Siang mengeluarkan mayat, itu adalah mayat seorang lelaki tua, di luarnya adalah es dingin, dan di atas es ada teknik pembentukan, itu adalah teknik pembentukan untuk mencegah energi bocor. Mayat, Yan Zilan sedikit mengernyit. Chen Siang tertawa, jenazah ini hanya bisa menjadi jenazah bagi banyak orang, tetapi saya bisa membuatnya sangat berharga, keluarga Gu saya harus memiliki setidaknya beberapa ratus miliar spar, bahkan jika ada satu, saya mungkin tidak dapat membeli itu dari Anda untuk harga. Yan Zilan sudah terbiasa dengan kemampuan luar biasa Chen Siang. Saat itu, Chen Siang telah mencuri bunga naga giyok dan membunuh Guo Hua King, penatua gunung caotik yang kuat, dan kemudian, mencuri dua tembakan keos dari penunggang gunung caotik, berapa nilainya. Yan Zilan dengan hati-hati menatap tubuh yang membeku, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Chen Siang terkekeh, aku juga tidak tahu nama mayat ini. Dia adalah panggung nirvana yang ingin membunuhku, dia seharusnya melampaui tingkat kesengsaraan ke-8. Selain itu, dia adalah sesepuh penting dari istana api dewa, mendengar istana api ilahi, tubuh halus Yan Zilan dan Yun Zhu bergetar. Chen Siang tidak pernah berpikir bahwa nama jahat istana ilahi api akan benar-benar begitu terkenal di alam suci dan sebuah kekuatan yang berspesialisasi dalam mengekstraksi jiwa api dari tubuh orang-orang alam fana, sangat tirani di alam surga, dan kekuatan keseluruhannya juga sangat kuat, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar berani memprovokasi mereka, berbicara di sini, Yan Zilan menyadari bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Chen Siang bahkan berani memprovokasi gunung caotik, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Jiwa api pria ini masih ada di tubuhnya, dan aku punya cara untuk mengekstraknya. Aku percaya kedua saudara perempuan itu harus tahu rasa sakit menyatu dengan jiwa api, aku bisa membiarkan sister Yun Zhu mendapatkannya, tetapi pada saat itu, dia harus menanggung rasa sakit menyatu dengan jiwa api. Chen Siang mengambil nafas dalam-dalam, jadi itu sebabnya aku mempertimbangkan, apakah aku harus memberikan hal ini padanya. Saudari Yun Zhu mengolah api, jiwa api adalah sangat bermanfaat baginya. Ketika Chen Siang berada di alam mendalam pertama, ia membunuh beberapa tetua istana ilahi api yang memiliki jiwa api. Karena istana api ilahi mampu mengekstraksi jiwa api dari tubuh manusia untuk diserap orang lain, tidak aneh bagi Chen Siang untuk mengekstraksi jiwa api dari tubuh. Yang mengejutkan Chen Siang adalah bahwa Yun Zhu benar-benar berkata dengan berani, saya tidak takut, hanya saja mayat ini lebih berharga bagi Anda, Anda harus menjadi seorang alkemis. Saya memiliki jiwa api, dan juga sangat kuat. Jiwa api di dalam mayat ini adalah jiwa api ungu, jadi itu cukup bagus. Chen Siang samar-samar tersenyum pada Yun Zhu. Chen Siang senang melakukannya. Di satu sisi, mereka bisa memperdalam hubungan mereka dengan tiga saudara perempuan Yan Zilan. Meskipun mereka perempuan, mereka kuat, memiliki status tinggi, dan sangat cantik juga. Ketika dia datang ke alam suci dan di masa depan, dia pasti akan diurus oleh mereka. Di sisi lain, dia juga ingin mengkonfirmasi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengekstrak jiwa api dari kematian dan memasukkannya ke dalam kehidupan. Jika dia berhasil, di masa depan, ketika dia memiliki kekuatan, dia akan memburu orang-orang dari Fire Divine Palace dan mengeluarkan Fire Soul dari tubuh mereka. Kemudian, dia akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama, membiarkan mereka mengalami perasaan seperti apa yang mereka miliki setelah jiwa api dilenyapkan. Ambil ini dan makan ketika kamu kesakitan. Seharusnya bisa mengurangi rasa sakit. Chen Siang mengeluarkan sepotong daging buah segar, merah, indah. Ini adalah daging buah dari buah bumi, dan saat Chen Siang mengeluarkannya, Yan Zilan dan Yun Zhu segera bisa melihat bahwa itu tidak biasa. Yan Zilan bertanggung jawab atas bisnis sekret dan school, karena dia adalah orang yang berpengetahuan, dia menyadari bahwa tingkat buah jauh lebih baik daripada buah abadi yang dia sebutkan sebelumnya. Meskipun Chen Siang memberikannya dengan wajah acuh-ta'acuh, dia tidak berani menerimanya karena itu terlalu berharga. Yan Zilan tertawa kecil dan mencubit wajah murni Yun Zhu, kakak perempuan, saya baru saja menghabiskan banyak upaya sekarang, ambillah. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Yan Zilan telah mengorbankan penampilannya dan bahkan mencoba bertindak manja untuk mendapatkan manfaat baginya, hatinya menghangat dan dia menerimanya dengan tangan batu giyoknya. Dengan kungfu sihir devoring dan faliku, aku seharusnya bisa mengeluarkan jiwa api. Long Sueyi berkata, dia sudah lama membahas semua jenis metode untuk mengekstraksi jiwa api dengan sume yao dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia merasa bahwa metode ini adalah yang paling aman dan efektif. Kungfu sihir devoring mampu mengekstraksi semua energi dari tubuh seseorang, itulah sebabnya Chen Siang menggunakan teknik ini untuk menelan jiwa guntur. Namun, pada saat itu, jiwa guntur telah memasuki tubuh, dan jika dia menambahkan dalam kendali yang kuat dari falinya, dia akan dapat mencegah jiwa api memasuki tubuhnya selama proses. Aku akan mulai sekarang. Ketika saatnya tiba, aku harus memusatkan seluruh perhatianku. Kalian semua harus membantuku melindungiku. Ekspresi Chen Siang berubah, ia menjadi husuk, juga, jangan bocor masalah ini, pada saat itu mungkin bukan hanya istana api ilahi yang ingin berurusan dengan saya. Ketika digunakan pada kungfu sihir devoring, jika orang lain tahu bahwa dia memiliki seni iblis yang mengerikan, dia akan berada dalam kesulitan besar. Yang lain ingin mencuri seni iblis ini atau membunuh orang-orang yang memahaminya, jangan sampai hari itu tiba ketika ia sendiri dilahap. Yun Zhu dan Yan Zilan keduanya mengangguk. Chen Siang merilis mana yang tidak berbentuk yang melili telapak tangannya dan kemudian melepaskan kesadarannya. Dia memasuki tubuhnya dan merasakan jiwa api yang menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Dia awalnya memiliki jiwa api surga yang kuat di atasnya, dan ditambah dengan indera ilahi yang kuat, dia bisa langsung merasakan mereka. Kemudian, dia akan mengedarkan kungfu sihir devoring dan memilih untuk melahap roh jiwa itu. Yan Zilan juga ingin melihat metode apa yang digunakan Chen Siang untuk mengekstraksi api jiwa, tapi dia hanya merasakan bahwa Chen Siang melepaskan mana dan tidak bisa mengatakan hal lain. Tangan Chen Siang diletakkan di atas dada mayat, dan api ungu yang lemah tiba-tiba keluar dari mayat, setelah melihatnya, baik Yan Zilan dan Yun Zhu menatapnya dengan tajam dengan mata mereka yang indah terbuka lebar. Ini benar-benar jiwa api ungu, dan di alam suci dan, itu adalah harta yang tak ternilai, terutama untuk beberapa alkemis yang lebih tua, mereka pasti akan bisa membuat seorang alkemis kaya membuang uang mereka untuk ditukar dengan itu. Sebuah bola api berwarna ungu perlahan terkondensasi menjadi bentuk di dalam telapak tangan Chen Siang saat melompat dengan keras. Itu bersinar dengan cahaya ungu yang sangat menyilaukan, dan di bawah kegelapan malam, seolah-olah bintang ungu terang memuntahkan cahaya. Yan Zilan dan Yun Zhu sekarang mengerti mengapa Chen Siang mengatakan bahwa mayat ini berharga. Mereka terlihat serupa, tetapi manfaat apa yang membunuh orang yang mempunyai jiwa api, jika kemampuan ini diketahui oleh beberapa kekuatan, mereka mungkin akan memikirkan cara untuk membuat Chen Siang bekerja untuk mereka. Jika Fire Divine Palace tahu, maka Fire Divine Palace pasti akan melakukan apapun untuk menghilangkan Chen Siang. Dengan demikian, mereka mengerti mengapa Chen Siang dengan hati-hati mengizinkan mereka untuk menjaga rahasia mereka. Untuk Chen Siang mengungkapkan rahasia penting di depan mereka, berarti dia benar-benar mempercayai mereka. Ini juga berarti bahwa Chen Siang memperlakukan mereka sebagai teman yang bisa mempercayakan hidup mereka satu sama lain. Tak lama, jiwa api ungu di tangan Chen Siang menjadi sangat besar, dan seperti semangka, itu berkedip-kedip dengan gelombang cahaya ungu yang intens. Selesai, aku tidak berharap itu begitu cepat. Chen Siang menyegel tubuh itu lagi, karena masih ada banyak energi di dalam, memungkinkannya untuk menyerapnya di masa depan. Suster Yunzu, apakah kamu siap? Chen Siang tersenyum sedikit. Mata Yunzu berkedip dengan Kyubo yang bersemangat dan bersemangat, dia memandang Chen Siang dengan sangat berterima kasih, dan mengangguk. Em, memegang jiwa api ungu, Chen Siang menekannya ke perut Yunzu. Wajah Yunzu langsung menampakkan ekspresi sedih, dan pakaiannya juga langsung terbakar, mengungkapkan tubuh seputih salju yang ditutupi dengan api ungu samar. Mata Chen Siang mulai berkedip saat dia melihat. Suster Viola, cepat dan bawa dia ke tempat yang tenang. Dia sengaja akan mengubah bahan menjadi biaya dan menyatukannya. Chen Siang dengan cemas berteriak, Saudari Yunzu, cepat dan makan daging buah yang kuberikan padamu. Yan Zilan terbang, memeluk Yunzu dengan erat dan terbang ke satu arah. Tidak lama kemudian, Chen Siang melihat cahaya ungu berkedip dan muncul di suatu tempat di lembah jauh. Dari waktu ke waktu, dia mendengar lolongan serigala yang lemah, dan agar tidak mengganggu Baixing dan sekolah suci, Yan Zilan membuat penghalang di sekitar dirinya, mengisolasi dirinya dari lolongan Yunzu dan cahaya ungu. Chen Siang tertawa, saya berhasil, mulai sekarang, orang-orang dari Fire Divine Palace adalah mangsa terbaik saya, haha, hebat, kelompok orang ini, mengandalkan fondasi kuat mereka di alam surga, mereka bisa mendominasi di alam mortal, menjarah Fire Soul dan biji obat jenis api kelas tinggi, kata Sumeyao dengan kebencian yang ekstrim, kamu lebih baik kembali ke alam bela diri mortal dan bergabung dengan keponakan junior Anda dan yang lainnya untuk memusnahkan istana api ilahi. Jika tidak, Anda akan ditikam di belakang ketika perang besar antara tiga alam dimulai. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba, aku tidak akan membiarkan istana api ilahi di dunia kungfu fana lolos begitu saja. Kilatan kekejaman melintas di mata Chen Siang. Justru karena penatua dan dia niaya oleh Fire Divine Palace yang menyebabkan dia datang ke sini, dan dia tahu bahwa di dunia lain, ada banyak orang yang telah ditarik keluar dari jiwa api oleh Fire Divine Palace dan kemudian dibunuh. Yan Zilan terbang kembali, dan mengungkapkan senyum yang tulus dan bersyukur, Yun Zhu jauh lebih kuat dari yang saya kira, terima kasih telah memberinya hadiah yang begitu bagus. Tidak perlu bersikap sopan, hanya saja jangan keberatan kalau aku mengejarnya. Chen Siang tertawa jahat, temperamen murni dan kepribadian lembut. Suster Yun Zhu benar-benar istri yang ideal, hanya saja dia adalah binatang abadi. Yan Zilan melihat bahwa Chen Siang tersenyum, dia dengan ringan menggigit bibirnya, menginjak kakinya, dan cemberut. Dasar bajingan, apalagi yang kamu inginkan. Chen Siang memandang Baixing, lalu memandang Yan Zilan, dan memuji, jika kalian tiga saudara perempuan sering pergi berjalan, anda benar-benar momok bagi dunia. Mengapa saya tidak membawa anda masuk, dan mengambil keadilan untuk surga? Sialan kau. Yan Zilan tertawa dan menggunakan batu giyok itu untuk menunjuk ke dahi Chen Siang. Setelah Chen Siang tiba di gunung bunga ungu, Yun Zhu harus mengakui bahwa Chen Siang memang orang yang sangat kuat, dengan kerudung misterius menutupi seluruh tubuhnya, membuat orang merasa seolah-olah dia datang dari dunia yang sangat kuat dan misterius. Jika Chen Siang tidak secara pribadi mengakuinya, Yan Zilan tidak akan percaya bahwa Chen Siang datang dari alam mortal. Tubuh Baixing dikelilingi oleh cahaya putih murni dan melayang di atas formasi awakening. Bulu matanya yang melengkung bergetar dan sedikit membuka matanya yang indah. Dia masih mengambang di atas formasi, dan bintang-bintang di langit tampak jauh lebih terang dari biasanya. Sepasang matanya yang indah dan damai menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Untuk bein seperti kamu, aku akan mengambil sebanyak yang aku bisa. Aku tidak takut membawa masalah pada diriku sendiri. Chen Siang tertawa ketika dia berjalan ke sisi Baixing, tapi Yan Zilan memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia tahu bahwa Chen Siang dan Duya Nyao menyamar sebagai suami dan istri, bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui niat Duya Nyao. Terima kasih, Tuan Muda Sen. Baixing tersenyum lembut, menatap Chen Siang dengan sangat berterima kasih. Sejak dia muda, dia selalu mencela diri sendiri, dia telah membunuh banyak orang, dan bahkan membunuh para dermawannya yang telah membawanya masuk. Sekarang dia tahu itu hanya kebetulan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan lebih khawatir tentang menyeret Yan Zilan dan Yun Zu ke bawah. Tidak perlu berterima kasih padaku, karena aku masih membutuhkanmu untuk membantu saya. Chen Siang tersenyum padanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin kembali ke ruang yang luas di masa depan? Baixing memandang Yan Zilan dan mengungkapkan senyum hangat, tidak perlu. Meskipun itu menjadi tempatku, aku sudah punya rumah di sini. Ini sedikit membuat Yan Zilan terharu. Chen Siang menatap Yan Zilan dan Baixing. Dia memiliki firasat bahwa tiga saudara perempuan lembah gunung Zilan ini pasti akan membuat nama untuk diri mereka sendiri di masa depan. Saat itu Fajar dan Baixing melompat-lompat di lembah, mengejar kupu-kupu. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan berubah menjadi harimau putih kecil yang sangat kecil dan lucu, bermain dengan Chen Siang, membuatnya berharap dia bisa menggendongnya dan membawanya kembali ke mortal realm. Yun Zu masih menyatu dengan jiwa api ungu. Meskipun penghalang telah didirikan di sana, api ungu masih akan muncul dari waktu ke waktu. Yun Zu telah memakan buah bumi, dan akan butuh waktu untuk mencerna energi yang dihasilkan buah bumi itu. Tiga hari telah berlalu dan Yan Zilan telah kembali dari luar dengan beberapa berita. Pada saat itu, api kekacauan akan ditempatkan di atasnya, dan akan ada orang yang akan mengatur beberapa formasi di alun-alun, mengatakan bahwa itu digunakan untuk berkomunikasi dengan para dewa, tetapi saya telah meminta beberapa teman yang tahu bagaimana untuk mengatur formasi, dan mengatakan bahwa formasi adalah jenis perangkap yang digunakan untuk menjebak orang, dan bahwa bahkan para dewa yang lebih kuat di sekret dan realm akan merasa sulit untuk keluar dari formasi setelah jatuh ke dalamnya. Yan Zilan berkata, ini tidak diragukan lagi adalah jebakan yang disiapkan untukmu. Aku tidak tahu apa manfaat lain yang diberikan Chaotic Mountain kepada kekuatan lain, untuk bisa mendapatkan banyak kekuatan besar untuk membantu mereka, ketika mereka menyiapkan formasi aray, saya melihat master formasi terkenal lainnya dari pasukan lain. Chen Siang berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, sepertinya selalu sulit bagi gunung Chaotic untuk mengumpulkan semua tujuh keos api. Tapi sekarang, aku sudah memiliki empat, jadi mereka pasti akan tergoda. Sister Zilan, apakah Anda pikir mereka mungkin sedang berlibur? Chen Siang menggendong harimau putih kecil yang lucu di tangannya dan dengan lembut mengusap bulu lembut di tubuhnya. Yan Zilan menggelengkan kepalanya, Tidak, mereka pasti akan menggunakan kekuatan nyata untuk memikat Anda. Mereka tahu bahwa Anda bukan orang biasa, jika kekuatan palsu ditemukan oleh Anda, jika Anda tidak muncul, maka upaya mereka akan sia-sia. Chen Siang menggosok kepala kecil Baixing dan tertawa, Bixis Baixing, ketika saatnya tiba, semua terserah Anda. Dengan kilatan cahaya putih, itu berubah menjadi kecantikan langsing dan anggun mengenakan pakaian putih mengambang di angin. Mata Baixing yang indah bersinar dengan cahaya nakal ketika dia tersenyum manis dan berkata, Aku merasa bahwa kamu adalah iblis bencana sejati, tapi aku merasa melakukan hal semacam ini denganmu benar-benar memuaskan. Hanya memikirkan hal itu membuat saya bersemangat. Baixing selalu menjadi wanita nakal, dan sering berubah menjadi anak kucing untuk bermain dengan Chen Siang. Meskipun dia sangat tua dan kuat, dia suka bermain-main. Baixing, berapa banyak bintang yang bisa kamu tarik? Ini harus dipahami dengan baik, agar tidak membahayakan yang tidak bersalah. Yan Zilan bertanya, dia melirik Chen Siang dan meludah, Skoundrel, kamu telah mengajar adik perempuanku Baixing buruk, kamu harus bertanggung jawab. Chen Siang tertawa, bagaimana kalau aku menikahinya, aku akan mendisiplinkannya dengan benar. Huh, kedua gadis itu langsung mendengus pelan. Baixing menatap langit dan berkata, jika aku menggunakan semua kekuatan yang aku miliki, aku seharusnya bisa memanggil bintang petir api yang seratus kali lebih besar dari kota suci surga. Tiba-tiba, lolongan serigala rendah datang dari lembah, Chen Siang dan kedua gadis itu hanya melihat cahaya ungu melintas, dan Yun Zu muncul di depan mereka, dan dia ditutupiki. Ini adalah pertama kalinya Chen Siang melihat tubuh seorang wanita, tetapi dia tidak memiliki pikiran jahat tentangnya. Ini karena kecantikan murni semacam itu, seolah-olah dia memancarkan gelombang cahaya suci, dan mampu memurnikan segala jenis energi jahat. Kakak perempuan, kakak perempuan kedua, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi binatang abadi dengan jiwa api. Yun Zu sangat senang, wajahnya ditutupi dengan senyum yang murni dan manis, tapi dia baru menyadari sesuatu ketika dia melihat mata lurus Chen Siang. Dengan suara, suak, wajahnya menjadi seperti apel merah. Reaksi Yan Zilan cepat, dan dia mengeluarkan jubah ungu, dan melilitkannya ke tubuh Yun Zu. Aku tidak melihat apa-apa. Chen Siang tertawa dua kali, yang membuat wajah Yun Zu semakin merah, dan membuatnya menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkatnya. Melihat keindahan murni ini begitu malu-malu, Yan Zilan dan Bai Sing tidak bisa membantu tetapi meludah. Saudari Yun Zu, saya tidak berpikir bahwa Anda dapat melebur dengannya dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan mencerna energi daging buah itu. Chen Siang mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan ekspresi heran di wajahnya. Namun, Yun Zu masih sangat pemalu, dan suaranya sekeras nyamuk, ini semua berkat buah itu, seluruh tubuh saya pada awalnya sakit, tapi setelah memakannya, itu bisa menghilangkan semua rasa sakit, dan meningkatkan kecepatan saya dalam menyatu dengan jiwa api. Ini membuat mata Chen Siang menyala, buah bumi bisa memiliki efek semacam ini di luar harapannya. Terima kasih telah menonton!